hai 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 Hadi orangis bis Oh merhaba sekarang kita lagi di kayak Merkezi kayak-kayak Merkezi ini tempat orang seluncuran ya di sini kalau musim dingin tapi sekarang belum terlalu dingin kayaknya belum dibuka ini dari rumah saya enggak sampai setengah jam ya dekat disini ini kayak Merkezi saya akan tanya ini buka atau enggak ini tempat orang main seluncuran ya main ski kalau musim dingin kamu tanya dulu apa ini buka atau enggak ya sebenarnya hari ini kita mau pergi ke nefsehir Kapidokya cuman salah jalan nyasarnya ke sini nyasarnya ke kayak Merkezi tempat main seluncur ini saya mau nanya dulu kesini apa buka atau enggak ada orang nggak ya merhaba alat-alat seluncuran alat-alat seluncuran belum beroperasi sepertinya di sini juga ada vila-vila ini sepertinya vila ah war awar awar bu calisium yok mo adikin kurum ini tempat ah seluncuran ya dan disini itu biayanya murah saya sudah tanya barusan tahun lalu itu sewa untuk sewa ini cuma 35 tele lira jadi sekitar 30.000 rupiah tapi tahun ini karena lira menurun ya inflasi jadi harga naik mungkin mereka bilang sekitar 50 lira jadi kalau mau kapidokya misalkan jangan lupa sehingga ke Nideh kayak Merkezi ini tempatnya bagus banget ini dekat dengan rumah saya kita naik mobil ke sini cuma sekitar 10 km ya 10 km dari rumah saya ini tempatnya bagus banget di sini bisa dilihat ya saya kasih lihat 4 derajat dingin banget 4 derajat celsius suhu sekarang dingin terus mengenai hotel di sini saya sudah tanya itu ada hotel untuk penginapan di sana itu kalau hari di libur 1400 lira sekitar 1300 1 juta 300 ya kalau untuk hari biasa sekitar 800 900 ribu rupiah tapi kalau saya nggak perlu nginap di sini rumah saya dekat cuman oh naik kendaraan ke sini cuman 15 menit atau 30 menit paling lama 30 menit ini jadi sekarang karena belum buka jadi kita keliling keliling aja di ini di pegunungan ini tapi tempatnya bagus banget ya datar sudah di dibuat untuk khusus untuk seluncur ya main ski ya jadi tempatnya udah di ratakan oh nasi yorulduk oh dingin ini sudah ada sarju sedikit-sikit di bukit sekitar satu bulan lagi lah baru turun sarju sekarang bulan Desember tanggal 1-2 Desember 2022 Emrah Emrah Senin corak yuk Bekle ini gur sama gizem udah nyampe ke ujung hah hadi orang giz yuk ya ter ajik tilar ya mami mami bu vila bak kajan ini juga ada fasilitas ini ya untuk barbeque ini sudah dilengkapi dengan alat panggangnya kita gak perlu bawa masing-masing ini masing-masing apa namanya nih cottage ya kalau di kita bukan cottage ya apa namanya nih kayak gini ya rumah panggung begini sudah dilengkapi dengan alat barbecue jadi gak perlu repot-repot bawa dari rumah bagus sekali ya ini pertama kali saya kesini jadi kita belum ada persiapan jadi saya gak bawa alat ini ya sudah dilengkapi dengan alat barbecue jadi kita mau manggang-manggang tinggal pakai disini ini indah banget ya bagus dan juga murah murah kita sekarang kesini belum buka ya tapi kita bisa gunakan fasilitas ini padahal belum buka saya sudah tanya karena gak ada salju jadi gak bisa ikut permainan disana permainan ski ini juga ada tempat bermain untuk anak-anak karawan pake bagus banget dan ini tempat ini sangat dekat dengan rumah saya itu yang bikin saya sangat suka cuma 15 atau 20 menit naik kendaraan pribadi sudah sampai kesini kalau kendaraan umum memang gak ada kesini kita pakai kendaraan pribadi sekarang saya mau tanya restorannya apa buka terus menu nya apa sekarang kita mau makan ikan gak tahu ya disini apa ada ikan atau enggak kita mau lihat dulu restorannya bagus banget restorannya seperti di Belanda sore jam keten cimen ini nama daerahnya keten cimen keten cimen cafe dan restoran sore jam ini restorannya meraba menu menu balik sekarang kita ke restoran musteri apa customer hanya kita aja karena belum buka tamam tamam gol yerine otur yavrum gugizem otur sen orada otur oy dus selamat selamat